Selamat berjumpa kembali dengan kami, peternak babi Indomor, kami di tapal batas antara Republik Indonesia dan Timor Leste. Kali ini kami akan menginformasikan kepada teman-teman bagaimana menangani induk babi yang sebentar lagi akan melahirkan atau partus. Ya, sebelum induk babi melahirkan atau partus, tentu alangkan lebih bagus kalau kita sebagai peternak perlu melakukan persiapan secara matang. Persiapan itu sangat penting sebagai upaya agar partus bisa berjalan lancar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu yang berikut lagi, supaya anak babi yang dilahirkan nanti sehat dan kuat. Nah, kemudian yang ketiga, bukan saja anak babi sehat dan kuat tetapi juga selamat. Tidak ada anak babi yang mengalami kematian. Nah, kemudian yang keempat, supaya air susu daripada induk banyak dan keluar lancar. Dan yang terakhir, yang kelima, supaya induk babi itu sendiri juga bisa selamat pada saat dia partus. Persiapan mulai dilakukan tiga minggu terakhir sebelum induk babi melahirkan. Untuk memastikan kapan induk babi melahirkan, kita sebagai peternak harus mencatat terlihat pasti sejak induk babi tersebut dikawinkan. Sejak saat itu, kita sudah bisa memasang target kapan induk babi tersebut akan melahirkan. Nah, tentu yang kita hitung berdasarkan lamanya masa kebuntingan yakni selama tiga bulan, tiga minggu, tiga hari, atau lebih kurang selama 114 hari. Nah, tetapi kadang juga bisa kurang dari 114 hari atau lebih dari 114 hari. Lantas, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan pada tiga minggu terakhir sebelum induk babi melahirkan. Yang pertama, nutrisi pakan perlu ditingkatkan dengan cara mencampuri pakan dengan susu atau telur. Yang dimaksudkan susu adalah susu khusus untuk ternak babi. Mengapa perlu ditingkatkan nutrisinya supaya produksi air susu bisa banyak. Kemudian juga induk babi kita persiapkan secara khusus supaya fisiknya selalu kuat, prima, sehingga nanti pada saat dia melahirkan anak-anaknya bisa berjalan lancar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Persiapan yang kedua, pada awal minggu ketiga kebuntingan, babi induk perlu disuntik dengan vitamin AD plex. Vitamin AD plex ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya ketahanan tubuh babi induk akan tetap prima, sehingga tidak mudah diserang berbagai macam penyakit. Kemudian bisa merangsang produksi air susu induk, sehingga nanti jumlahnya banyak, kemudian juga keluarnya juga lancar. Lalu yang berikut juga nanti, anak-anak babi yang dilahirkan akan sehat, kuat, badannya tidak lemah, lunglaik. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain daripada vitamin AD plex ini. Persiapan yang ketiga, minimal seminggu sekali babi induk perlu diberikan kesempatan untuk sport atau jalan-jalan di sekitar areal perkandangan. Mengapa? Supaya organ-organ reproduksinya bisa dipersiapkan dengan bagus, sehingga nanti tidak menyulitkan pada saat babi induk itu melahirkan. Persiapan yang keempat, Tiga hari sebelum partus, induk babi disuntik lagi dengan vitamin AD plex, bertujuan agar kondisi daripada induk babi tersebut tetap prima, karena sesaat lagi satu dua hari dia akan melahirkan sehingga tenaganya menjadi cukup kuat menghadapi proses kelahiran nanti. Persiapan yang kelima, sehari sebelum partus, induk babi perlu disuntik dengan verdex plus. Verdex plus ini salah satu jenis obat untuk mencegah terjadinya anemia pada anak-anak babi. Anemia itu merupakan suatu keadaan di mana anak babi mengalami kekurangan darah. Kalau anak babi selalu mengalami kekurangan darah atau menerita anemia, secara otomatis anak babi tersebut nanti akan mudah terkena mencret, pertumbuhannya lamban, kemudian berbagai penyakit lain juga bisa menyerang anak babi tersebut. Persiapan yang keenam, sehari sebelum partus, lantai kandang perlu ditumpukan dengan tumpukan SBO atau sampah bahan organik, misalnya berupa serbuk gergaji atau bahan organik lainnya, dengan tujuan supaya anak babi bisa partus dengan nyaman, dan anak-anak yang dilahirkannya nanti juga bisa langsung mendapat tempat yang nyaman. Persiapan yang ketujuh, peralatan medis seperti tang, gunting, alkohol, kapas, dan lain-lain itu selalu dipersiapkan. Tang berguna untuk potong gigi anak babi, gigi atas dan bawah, gigi taring, lalu gunting, untuk memotong tali pusat dan ekor, kemudian alkohol kapas ya dipergunakan untuk mensterilkan dalam proses pemotongan ekor atau pemotongan tali pusat. Persiapan yang kedelapan, obat-obatan itu wajib disiapkan, terutama oksitosin, kemudian medoxi LA. Oksitosin ini kita siapkan untuk menjaga-jaga, kalau nanti babi induk mengalami kesulitan melahirkan. Kalau terjadi demikian, maka segera babi induk disuntik dengan oksitosin 2-4 cc. Persiapan yang kesembilan, jangan lupa siapkan juga gula, telur, susu, dan suplemen tertentu. Gula, telur, susu ini sangat penting bagi induk babi yang kalau setelah melahirkan mengalami kesulitan atau tidak mau makan sama sekali, tetapi masih bisa minum, maka kita bisa bantu dengan memberikan induk babi berupa cairan, gula, telur, susu, dan suplemen tertentu. Persiapan yang terakhir atau yang kesepuluh, kesepuluh berupa box penghangat atau kandang penghangat atau kandang khusus untuk anak babi yang baru dilahirkan di mana di kandang tersebut kita pasang bola lampu dengan kekuatan minimal 60 Watt sehingga kandang menjadi lebih hangat sehingga nanti begitu anak babi dilahirkan, langsung dipindahkan ke kandang atau box penghangat untuk mendapatkan perlakuan potong gigi, potong ekor, potong tali pusat, dan perlakuan-perlakuan lainnya. Ya, demikian beberapa tips yang perlu kita lakukan menjelang babi induk melahirkan sehingga pada akhirnya nanti anak yang dilahirkan juga selamat, induk babi juga selamat, produksi air susu banyak dan keluarnya lancar. Sampai jumpa lagi.